Susuk yang ke satu, yang kedua sudah dibongkar. Ini susuk yang ketiga, Mitra. Bukan istri yang ketiga, tapi susuk yang ketiga. Ya, Pak. Istri yang ketiga malih. Tah, Mitra ya. Ini susuk yang ketiga, Mitra ya. Ini kita harus hati-hati gap-nya juga. Peremp, 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 peremp. Sing, dah benang lah. Tah, ya. Tah, betul nggak? Hah? Betul nggak? Deketan, deketan, deketan. Tah. Ya. Tah, ini susuk yang ketiga. Tah, susuk yang ketiga pas sebelah mata Mitra. Sing. Ah, tinggal lihat. Tah. Kita tinggal lihat. Ah, ya. Sing. Aduh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Tah, susuk yang ketiga bersarang di dekat mata. Nah, ini bekasnya Mitra nih. Tuh. Nah, ini Mitra nih. Susuknya. Aduh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Nah, susuk pertama, yang kedua, yang ketiga, pemajikan, tapi apa? Hiji, pemajikan? Satu. Satu. Satu, woy. Satu. Susuk. Nah, susuk. Tiga butir bersarang. Satu di kening. Yang kedua, di pipi sebelah kiri. Yang ketiga, di, apa namanya? Di dekat mata. Di dekat mata. Alhamdulillah, di hari ini, Bapak bertobat, membuang kemusrikan, membuang pengharaman. Jadi, jangan diikuti langkah-langkah Bapak ini. Sebab ini menyesatkan umat. Bikin petaka, bikin penyakit, bikin penyakit, bikin penyakit, bikin penyakit, bikin keresahan, bikin kegelisahan, bikin seret rizkinya. Jauhi susuk, kalau hidup pengen berkah, pengen mulia, pengen sehat, pengen selamat, dan pengen benghar, lobak duit. Banyak rizki, banyak bersirkah. Duit. Sidi kakaknya siapa? Betul kakak? Betul kakak? Betulnya. Jadi, harus banyak duit untuk bersidikah. Lain dibanyakan susuk, itu kolot teh. Aduh, ampun ya, woy. Kolot teh, kalau dibanyakan susuk, bukannya dibanyakan harta benda, malah susuk yang bersarang, tiga butir ini. Nah, jauhi susuk, kalau hidup pengen berkah, jauhi susuk, kalau hidup pengen mulia, jauhi susuk, kalau hidup pengen kaya raya, kaya hati, kaya harta benda untuk bekal beribadah. Istilahnya, rizki katanya tidak dibawa mati, kalau kita mati, yang tahlil gak ada mitra. Betul. Yang tahlil satu hari gak ada, yang kedua gak ada, yang tiga gak ada lagi, yang tujuh hari gak ada lagi. Tapi kalau pakai duit, lima puluh ribuan. Pakai duit, dua puluh ribuan. Ngabur duol, tak? Ya, diondang, istilah anak tahlil yang pertama gak buru duol. Istilah anak tahlil yang kedua, istilahnya lima puluh ribuan apa seratus ribuan. Wah, itu anak-anak kecil lagi pada senang kita dikasih duit. Tapi istilahnya, kalau itu mitra prikemanusiaan. Ya, jangan dikatakan pri duit, jangan. Sebab hidup ini berdampingan dengan masyarakat. Nah gitu, wajar-wajar sajalah itu. Jadi, duit itu dibawa mati. Ya, sifatnya tapi dirarapkan ke jalan kebaikan. Bukan ke jalan lacurwayat. Wah, liur lacurwayat. Itu benar. Ya, itu ada tebak lagi kayaknya lacurwayat gitu-nya. Jadi, rizki itu harus dijalankan ke jalan kebaikan. Sampai tujuh hari kita meninggal, duit itu. Sampai empat puluh hari kita meninggal, duit deh. Belum seratus hari kita tahlilan, duit deh waj. Terus, makam kalau kita pengen dibagus-bagus, duit deh waj, tak? Betul nggak? Tak berarti duit deh dibawa maut, tapi dirarapkan kunung-hiru. Dirarapkan yang, istilahnya yang, apa, yang belum mati. Gitu, apalagi kita pesen, tuh, sawah jual. Misalnya ini jual, gitu kan. Darapkan kalau kita mati, misalnya pakai pembangunan masjid. Nah, itu kan dibawa mati. Ada ijab, ada ijab kubulnya. Nah, jadi ganjarannya khusus ke almarhumah, gitu. Nah, gitu. Berarti jelas. Kalau orang yang bilang duit tidak dibawa mati, berarti istilahnya pikirannya nggak jeli, itu. Sepintas. Benar, tuh, Pak? Benar, tuh, Pak? Betul, kan? Betul. Nah, gitu. Jadi harus banyak duit untuk bersidekah, untuk beribadah. Untuk meniti amal kebaikan. Salam Rahayu, ek di GAPD, ya. Ting, berang, seberjata, ya. Baru, baru, baru dapat.